Terima kasih Anda masih bersama kami dalam catatan seputar investigasi. Pemirsa warga kota Makassar, Sulawesi Selatan sempat dihebohkan dengan beredarnya sebuah video di akun media sosial yang memperlihatkan seorang remaja berperilaku seperti zombie. Nah diduga remaja tersebut ini mengkonsumsi obat daftar G jenis PCC. Beredarnya pil PCC pun membuat petugas kepolisian dan BNN menggerak sejumlah pabrik yang memproduksi pil PCC dan tersebar di berbagai daerah. Berikut kami kumpulkan berita mengenai peredaran pil PCC sepanjang tahun 2017. September 2017 lalu warga kendari Sulawesi Tenggara sempat dikejutkan. Dengan munculnya pil ilegal paracetamol, kafein, karisoprodol, atau PCC. PCC adalah obat pengurang rasa sakit ilegal yang peredarannya telah dicabut pada tahun 2013. Jika obat ini dicampur dengan senyawa tramadol dan promat, obat ini akan mempunyai efek lebih berbahaya yang menyerang otak dan sistem syaraf manusia. Untuk menghentikan peredaran pil PCC, polisi bekerja sama dengan badan pengawas obat dan makanan atau BEPOM menggerak sejumlah pabrik dan gudang penyimpanan pil PCC. Seperti pada tanggal 16 September di Makassar, Sulawesi Selatan. Dari penggerakan yang dilakukan salah satu toko farmasi terbesar di Makassar, petugas menemukan 29 ribu pil PCC. Kemudian pada tanggal 18 September, polisi menggerbek sebuah gudang yang diduga menjadi pabrik pembuatan pil PCC di Komplek Cibogo, Kota Cimahi, Jawa Barat. Dari hasil penggerakan sebanyak 4 ton bahan dasar pembuatan obat PCC disita polisi. Tanggal 19 September, kepolisnya menggeledah rumah yang dijadikan gudang penyimpanan obat. Dari penggeledahan itu, polisi menemukan 1,28 juta pil PCC yang terbungkus dalam 50 karung. Di hari yang sama, polisi menggerbek pabrik PCC di Kecamatan Purwokerto Utara, Banyumah, Jawa Tengah. Dari penggerbekan ini, polisi menemukan barang bukti 4 ton bahan baku PCC. Kemudian pada awal Desember lalu, Badan Narkotika Nasional BNN kembali menggerbek sebuah rumah di Semarang, Jawa Tengah yang diduga dijadikan pabrik tempat produksi pil PCC. Selain menemukan ribuan butir pil PCC siap edar, petugas juga menangkap sedikitnya 7 orang yang diduga sebagai karyawan pembuat pil PCC. Di waktu yang sama, BNN juga menggerbek pabrik pil PCC di daerah gilingan Solo, Jawa Tengah. Dari hasil penggerbekan itu, polisi menangkap 7 orang tersangka dengan 5. Di antaranya, merupakan karyawan bagian produksi pil PCC dan menyita barang bukti berupa 4 buah mesin produksi, 1 karung kamasan tablet, beberapa cairan lainnya. BANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN